Oke, selanjutnya kita akan mendaptarkan google ini ke google console google console, ketik saja di google google console console oh ini ya lalu klik bagian yang google search console ya, klik di bagian start now nah, pastikan emailnya ini ya, emailnya yang dipakai saya pakai yang ini nah, disini kita add property lalu kita copykan blogernya ya pastikan disini, terus continue oke, disini sudah ya ownershipnya sudah verify verify sekarang oke, sudah terima kasih